Intro Halo Sumatera Utara Selamat sore pemirsa Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda Edisi Sabtu 22 Juni 2024 Kali ini bersama saya Ahmad Rafi Dan saya Udran Daryo Linka Sejumlah informasi menarik Terlalu disiapkan oleh tim redaksi kami Berikut berita selengkapnya Intro Kita awal informasi pertama pemirsa Wilayah maritim Kepulauan Nias berpotensi dilanda cuaca buruk Dengan gelombang tinggi mencapai 2,5 meter lebih Hingga beberapa hari ke depan Hal ini menjadi peringatan kepada para nelayan di daerah itu Perakhiran cuaca pada wilayah maritim tersebut berdasarkan dari data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Potensi gelombang tinggi itu tidak saja berada di wilayah maritim Pulau Nias Sibolga Melainkan terjadi pada perairan Aceh Nias hingga Mentawai Sumatera Barat Terjadi juga pada perairan barat Pulau Nias Samudera Hindia Sementara kondisi di lapangan, 2 hari sebelumnya telah terjadi curah hujan yang cukup deras Disertai gelombang tinggi di kawasan itu Bahkan dampaknya turut dirasakan sebahagian nelayan yang sedang melakukan aktivitas di tengah laut Seorang nelayan asal Pulau Nias, Idala Ia menunturkan Atas kondisi gelombang tinggi Membuat jarak tempuh melaut yang semula pada kedalaman 13 mil Kini mereka persempit menjadi radius kurang 10 mil dari lepas pantai Informasi yang terus diperbarui oleh BMKG ini Serta proyeksi rel lapangan Membuat para nelayan mampu ekstra hati-hati Dan sigap mengambil keputusan tidak memaksakan diri demi keselamatan Biasanya kalau misalnya cuacanya bagus bisa mencapai 13 mil dari pantai Palingan kami 7-5 mil Nah disitulah, karena main dekat-dekat saja Dikabarkan sejumlah nelayan yang melakukan aktivitas di tengah laut Sejak hari kemarin sebagian wilayah maritim daerah itu dilanda hujan Mereka bermanufar di tengah laut mencari perlindungan pada pulau-pulau terdekat Bahkan menghindari dampak dari cuaca dengan gelombang tinggi Di maritim itu, kini banyak nelayan berhasil menepi ke daratan Pulau Nias Layanan imigrasi di semua bandara internasional terganggu Imbas server pusat data nasional Kominfo terkenal serangan cyber Dan terjadi gangguan sistem server data Dilintasan imigrasi bandara Kuala Namu, Deli Serdang Dampaknya pemeriksaan penumpang pesawat asal luar negeri dilakukan secara manual Terlihat suasana di imigrasi kedatangan penumpang pesawat asal luar negeri Di Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang Diperiksa secara manual saat tiba di Bandara Kuala Namu Sistem down ini telah terjadi sejak kemarin pagi pada pukul 4 lewat Maaf maksud kami pada pukul 4 ini hari waktu Indonesia Barat Untuk mengantisipasi terjadinya antrian penumpang di kontr pemeriksaan Pihak imigrasi Bandara Kuala Namu, Deli Serdang saat ini telah menambah personil Dan menggunakan backup data dalam memeriksa penumpang dari luar negeri Kabit TPI Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sofian Martona Wibowo mengatakan Saat ini layanan di imigrasi Bandara Kuala Namu dilakukan secara manual Menggunakan sistem backup data dari server lokal Terkait dengan sistem perlintasan di imigrasi Kuala Namu Alhamdulillah di Kuala Namu sendiri tidak ada penumpukan Ataupun pesawat yang gagal berangkat Ataupun pengumpang yang terlambat Untuk masuk atau keluar dari bandara Artinya kita sudah bisa mengantisipasi akan sistem ini bermasalah Diharapkan server pusat data nasional Kominfo dapat secepat mungkin diperbaiki Agar layanan di imigrasi Bandara Kuala Namu dapat normal seperti biasanya Pemeriksa banyaknya keluhan masyarakat Serta pemberitaan soal kegiatan perjudian Di dusun empat desa Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin, Kebupaten Sergai Membuat tim gabungan dari Polres dan Polsek Serta dan Ramil Juga unsur masyarakat turun ke lokasi tersebut Tim gabungan dari unit 1 Pidum Kapolsek Pantai Cermin Dan Ramil 08 Pantai Cermin Pihak desa Serta tokoh agama langsung meninjau lokasi perjudian Yang ada di dusun empat desa Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin Dari hasil tinjaunya Sejumlah kegiatan yang ada di lokasi tersebut Ternyata tidak ada kegiatan Sehingga sejumlah personel gabungan langsung melakukan garis polisi Untuk melakukan tindakan lebih lanjut Kapolsek Pantai Cermin Mariduk Tambunan mengatakan Kegiatan turun langsung ke lokasi perjudian ini Dilakukan karena banyaknya laporan masyarakat Atas sejumlah kegiatan perjudian di wilayah hukumnya Begitu juga pemberitaan dari media Yang kerap menyudutkan kepolisian melakukan pembiaran Untuk itu pihaknya bersama tim gabungan Langsung meninjau lokasi tersebut Dan dari pantauan yang dilakukan Lokasi tersebut tidak ada aktivitas apapun Untuk mensterilkan lokasi Dilakukan pemasangan polis lain Agar lokasi ini tidak lagi ada bentuk kegiatan apapun Yang melanggar hukum Kemudian Mengecek dan memasang garis polisi Tidak ada kegiatan Kami harapkan masyarakat Memberikan informasi Selebar-lebarnya seluas-luasnya Setelah kami pengecekan ini Bila memang ada kegiatan Kami akan turun lagi Kami janji akan kondusifkan Sementara itu pihak desa kota Paris Sangat mengapresiasi langkah dari Forkopim Campante Cermin Yang segera kompak melakukan peninjauan lokasi Perjudian yang saat ini sudah tidak beroperasi lagi Satres narkoba polres Lebuhan Batu Meringkus seorang pengedar narkotika Jenis sabu Dari tangan pelaku Petugas mengamankan dua paket sabu Beserta timbangan elektrik Dan belasan plastik klip kosong Yang disita petugas sebagai barang bukti Arapi alias Rozab Warga Senang Pangkatan Lebuhan Batu yang sempat mencoba kabur Dari sergapan petugas Akhirnya tak berkutik Di ringkus petugas Dari unit dua satres narkoba Polres Lebuhan Batu Kemarin siang Pelaku yang merupakan residivis Di kasus yang sama Harus kembali lagi diamankan petugas Selantaran memiliki sabu Seberat 1,69 gram Yang dikemas dalam dua paket plastik klip transparan Sebelas plastik klip kosong Satu dompet berwarna hitam Satu unit timbangan elektrik Dan handphone Menurut Kanit Idik dua satres narkoba Polres Lebuhan Batu Ibtu Ropen Susmanik menyebutkan Pengungkapan ini merupakan tindak lanjut Yang dilakukan pihaknya Berdasarkan laporan dari masyarakat Kita ada melakukan penangkapan Terhadap seorang tersangka Yang bernama ARP Alias Rojak Di Desa Senang Kecamatan Pangkatan Kepadaan Dalamun Batu Berikut Satu unit handphone Satu unit timbangan Dan satu unit sepeda motor Akibat perbuatannya Kini pelaku harus kembali mendekam Di jeruji penjara Dan pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Dengan ancaman hukuman Kurungan minimal Lima tahun penjara Pemirsa hendak pulang kerja Pada malam hari Sepeda motor pegawai Restoran di Kota Medan Raib dibawa kabur Kawanan maling Pelaku yang beraksi Dua orang rusak Kunci kontak Lalu bawa kabur Motor pegawai Rekaman CCTV Merekam detik-detik Dua orang pelaku Curanmor Saat beraksi Di depan Salah satu Restoran India Yang berada Di Jalan Teku Cik Ditiro Kota Medan Pelaku yang berboncengan Sepeda motor Datang dari arah Belawanan Melihat sepeda motor Korban terparkir Di depan restoran Kedua pelaku pun Langsung melancarkan Aksi jahatnya Satu orang pelaku Turun dari motor Bertugas sebagai eksekutor Dan seorang lagi Berjaga di atas Sepeda motor Hanya hitungan detik Pelaku berhasil Merusak kunci kontak Motor dengan kunci Leterti Hendro pemilik Restoran mengatakan Sepeda motor yang hilang Merupakan milik pegawai Saat kejadian korban Sedang bersiap Untuk pulang ke rumahnya Namun ketika keluar Dari tempat kerjanya Korban melihat Sepeda motornya Sudah tidak ada Dan ketika memerisah Rekaman kamera pengawas Ternyata motornya Sudah raib Di bawah Mali Atas peristiwa kehilangan ini Korban sudah membuat Laporan kehilangan Kepolsek Medan Baru Dan berharap Pelaku segera tertangkap Hujan deras Disertai angin kencang Terlihat warga Terlihat warga bersama Petugas kecamatan Berusaha melakukan evakuasi Dalam kondisi hujan Dan alat seadanya Proses evakuasi Sempat mengalami kesulitan Akibat padamnya listrik Di sekitar lokasi Camat hamparan perak Rahmat Ezzari Siregar Mengatakan Dalam peristiwa ini Dua warganya meninggal dunia Sementara satu orang lagi Mengalami luka-luka Kedua korban tewas ini Ialah Riani Borusi Tincak Dan Rizky Yang merupakan ibu dan anak Pohon jati berukuran besar Yang berdiri Di dekat rumah korban Duga tidak kuat Menahan terjangan angin Dan ambruk Menimpa korban Kedua korban Yang pada saat kejadian Sedang berada Di dalam rumah Tertimpa reruntuhan Bangunan Dan meninggal di tempat Sementara Johnson Tarihoran Mengalami luka berat Dan sudah dilarikan Ke rumah sakit terdekat Saat ini Kedua jasad korban Sudah disemayamkan Di rumah duka Pukul 22.08 Telah terjadi Angin kencang Di wilayah Kemparenpera Dan salah satunya Di desa Kelamberk Lima Kebun Telah terjadi Warga kita Tertimpa Pohon Langkah-langkah Yang kita lakukan Di malam Tentunya Pertama-tama Melakukan penyelamatan Dan Mengantarkan korban Ke rumah sakit Cuaca ekstrim Yang belakangan Terjadi Di Deli Serdang Dan Kota Medan Masyarakat dihimbau Untuk berhati-hati Dalam beraktivitas Dan menghindari Lokasi yang rawan Terjadi Pohon tumbang Aktivitas warga Tiga desa Di Mandiring Natal Terganggu Akibat material Longsor Menutupi badan jalan Yang terjadi Sejak Kamis sore kemarin Jalan yang merupakan Akses satu-satunya Terputus Dan terkesan Dibiarkan Membuat aktivitas warga Dan pelajar Terganggu Beginilah Kondisi musibah Tanah Longsor Yang terjadi Di Desa Rau-Rau Dolok Kecamatan Tambangan Kebupaten Mandeling Natal Tanah Longsor Sepanjang 50 meter ini Terjadi akibat Dinding tebing Yang berada Persis di Bahu jalan Longsor Dan material Lumpur Dan kayu Besar Menutup Seluruh Padahan Jalan Longsor Terjadi Akibat Wilayah Ini Digir Hujan Selain Memutus Akses Jalan Musibah Tanah Longsor Juga berdampak Terhadap Aktivitas Warga Di Tiga Desa Juga Sangat Mengganggu Aktivitas Pendidikan Bagi Warga Terdampak Seperti Halnya Aktivitas Pendidikan Para Pelajar Yang Biasanya Menggunakan Kendaraan Umum Berangkat Ke Sekolah Mereka Kini Terpaksa Harus Berjalan Kaki Melintasi Material Lumpur Dan Batang Pohon Bahkan Para Siswa Ini Harus Melepas Sepatu Mereka Untuk Bisa Melintasi Tidak Tidak Adanya Pembersihan Material Lumpur Dan Batang Pohon Yang Terbawa Longsoran Juga Dikesalkan Warga Desa Warga Desa Berharap Pembersihan Material Longsor Agar Segera Dilakukan Mengingat Akses Jalan Yang Terputus Merupakan Akses Satu-satunya Bagi Warga Di Tiga Desa Pemirsa Kami akan Segera Kembali Dengan Sejumlah Informasi Lainnya Tetaplah Bersama Kami Di Sumatera Utara Hari Ini Pemirsa Kapolda Sumut Irjenpol Imam Effendi Lakukan Perletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung Baru Kantor Satuan Laulintas Polres Serdang Bedagai Dengan Anggaran Biaya Tiga Koma Lima Miliar Hibah Gedung Pemerintah Kemap Polres Serdang Kunjungan Kapolda Sumut Disambut Bupati Serdang Dharma Wijaya Kapolres AKBP Oksi Yuda Pratesta Kajari Serdang Rufina Boru Ginting Serta Dandim 0204 Dilis Serdang Pada Kesempatan Tersebut Kapolda Melakukan Peletakan Batu Pertama Pada Pembangunan Gedung Baru Untuk Pelayanan Disatuan Lalu Lintas Dengan Menelan Anggaran Biaya Sebesar 3,5 Miliar Rupiah Yang Bersumber Dari APBD Serdang Dengan Hibah Gedung Kapolres Serdang AKBP Oksi Yuda Pratesta Mengatakan Peletakan Batu Pertama Ini Dilakukan Kapolda Pertanda Telah Dimulainya Pembangunan Tersebut Dan Besar Harapannya Pelayanan Khususnya Disatuan Lalu Lintas Polres Sergai Lebih Ditingkatkan Lagi Terutama Untuk Pelayanan Kepada Masyarakat Umum Dan Berharap Pembangunan Gedung Ini Dari Hibah Pemerintah Sergai Ini 6 bulan Depan Akan Selesai Dan Langsung Beroperasi Untuk Pelayanan Dan Kepentingan Masyarakat Umum Petakan Batu Pertama Pembangunan Gedung Sat Lantas Di Polres Sedang Dage Yang Merupakan Hibah Dari Pemerintah Kabupaten Sedang Dage Yang Proyek Sudah Mulai Berjalan Dan Sekarang Petakan Batu Pertama Insyaallah 6 bulan Kedepan Sudah Bisa Untuk Pelayanan Kepada Masyarakat Bagi Personil Polres Sedang Dage Bahwa Dengan Ditambahkannya Sarana Untuk Pelayanan Kepada Masyarakat Dihadapan Pelayanan Kepada Masyarakat Kita Lebih Prima Lagi Dan Insyaallah Bisa Memenuhi Harapan Dari Masyarakat Kesempatan Tersebut Kapolda Sumut Menyempatkan Menonton Pertandingan Simak Bola Dalam Menyambut Hut Bayangkara Yang Ke-78 Yang Diselenggarakan Di Mapore Sergai Pemerintah Telah Mengubah KTP Elektronik Menjadi Identitas Kependudukan Digital Saat Ini Masyarakat Sejumlah Masyarakat Terut Mengantri Dalam Pengurusan Administrasi Kependudukan Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan Di Jalan Iskandar Muda Kota Medan Kemarin Layanan Yang Telah Berjalan Yakni Pembuatan KTP Elektronik Bagi Pemula Pembuatan Kartu Keluarga Dan Identitas Kependudukan Digital Serta Administrasi Kependudukan Lainnya Bagi Masyarakat Yang Akan Mengurus Administrasi Selah Ditentukan Agar Kepengurusan Berjalan Lancar Dan Cepat Salah Satunya Syarat Kepengurusan KTP Elektronik Pemula Dapat Memenuhi Atau Melengkapi Syarat Seperti Kartu Keluarga Untuk Kepengurusan Kehilangan KTP Elektronik Masyarakat Dapat Melampirkan Surat Kehilangan Dari Kepolisian Dan Jika Ingin Merubah Data Dapat Melampirkan KTP Elektronik Yang Lama Dan Kartu Keluarga Ketua Tim Identitas Kependudukan Rudy Harmanto Mengatakan Masyarakat Diharapkan Melakukan Kepengurusan KTP Elektronik Bagian Telah Memiliki KTP Elektronik Bisa Melakukan Upgrade KTP Elektronik Menjadi Identitas Kependudukan Digital Identitas Kependudukan Digital Adalah Informasi Elektronik Untuk Merepresentasikan Dokumen Kependudukan Dan Data Balikan Dalam Aplikasi Digital Masyarakat Dapat Mengakses Identitas Kependudukan Digital Menampilkan Data Pribadi Sebagai Identitas Melalui Gawai Mengurus KTP Elektronik Dimana KTP Elektronik Sangat Berguna Sekali Bagi Kepentingan Kita Untuk Perbankan Untuk Kemadanan NPP Untuk Pengurusan Tiket Pesawat Kereta Api Segalanya Sekarang Menggunakan Tanda Penduduk Elektronik Untuk Aplikasi Identitas Kependudukan Digital Dapat Di-download Melalui Aplikasi Android Dari Smartphone Seperti Playstore Pemirsa Beragam Cara Dapat Dilakukan Untuk Mengurangi Angka Pengangguran Salah Satunya Dengan Memperdayakan Masyarakat Lewat Karya Yang Diciptakan Bahkan Memperdayakan Masyarakat Usaha Yang Dijalankan Berkembang Pesat Masyarakat Matrajali Prima Sejak Lima tahunnya Silam Memulai Usaha Membuat Pakan Ternak Dari Sisa Ikan Yang Diekspor Keluar Negeri Untuk Diolah Menjadi Makanan Ikan Dan Unggas Daging Ikan Yang Telah Dipisahkan Dengan Tulang Atau Durinya Sepintas Hanya Akan Menjadi Limbah Namun Seorang Pemuda Dari Desa Kuala Mengolahnya Tanpa Bersisa Dengan Cara Distem Hingga Duri Ikan Dapat Dikiling Menyerupai Tepung Para Ibu Rumah Tangga Yang Dipekerjakan Awalnya Mengambil Sisa Daging Ikan Yang Masih Menempel Di Tulang Ikan Dengan Cara Dikeruk Menggunakan Alat Sehingga Dapat Dijadikan Makanan Ternak Yang Bernutrisi Tinggi Tulang Ikan Dan Kepala Yang Tersisa Distem Oleh Kampria Hingga Proses Penggorengan Setelah Proses Penggorengan Ikan Tersebut Dikiling Menggunakan Mesin Hingga Menjadi Tepung Setelah Menjadi Tepung Kemudian Dicampur Dengan Bahan Lainnya Dan Diolah Hingga Menjadi Pakan Ternak Yang Bernilai Jual Tinggi Puluhan Pekerja Dapat Mengolah Tulang Ikan Menjadi Pakan Ternak Mencapai Hitungan Ton Perharinya Salah Seorang Pekerja Perempuan Guti Menaku Sangat Senang Di desa Mereka Terdapat Seorang Pemuda Memiliki Usaha Yang Dapat Mempekerjakan Warga Guti Dan Kaum Ibu Lainnya Sangat Bersyukur Karena Ada Pekerjaan Yang Tidak Mengganggu Aktivitas Sehari Hari Dan Hanya Dikerjakan Dalam Beberapa Jam Pada Malam Hari Namun Hasilnya Dapat Membantu Ekonomi Keluarga Tanggapan Masyarakat Di sini Ya Bagaimana Merasa Bersyukur Ada Pekerjaan Yang Untuk Membantu Kita Semua Para Ibu Ibu Yang Tidak Ada Pekerjaan Tambahan Di rumah Ada Selingan Di sini Bisa Untuk Membantu Buat Ekonomi Salah Seorang Pekerja Pembuat Pelet Pada Proses Akhir Mengaku Sangat Senang Karena Di desa Mereka Sudah Ada Usaha Yang Dapat Menampung Warga Untuk Bekerja Ia Sangat Simpatik Melihat Sosok Pemilik Usaha Yang Memiliki Keuletan Dan Kedisiplinan Bahkan Para Pekerja Sering Diingatkan Agar Jangan Selamanya Jadi Pekerja Namun Setelah Memiliki Keahlian Bisa Membangun Usaha Walau Sekecil Apapun Sebagai Pekerja Ia Dan Rekan-rekannya Selalu Bekerja Tanpa Harus Diperintah Karena Sosok Pemilik Sangat Disiplin Bahkan Tidak Meledih Waktu Kerja Tanggapan Saya Sebagai Karyawan Disini Saya Terbantu Dengan Akhir-akhir Ini Susah Mencari Lapangan Pekerjaan Dengan Adanya Perusahaan Disini Kami Ataupun Saya Dengan Teman-teman Saya Terbantu Tanggapan Saya Mengenai Pemilik Usaha Ini Sangat Inspiratif Karena Bapak Tersebut Berpesan Agar Jangan Selama Jadi Karyawan Kalau Bisa Suatu Santi Jadi Bos Mohamad Rajali Prima Memulai Usahanya Setelah Belajar Dari Rekannya Di Pulau Jawa Karena Desa Kuala Pantai Cermin Berada Di Kawasan Pesisir Ia Terpikir Untuk Mengolah Ikan Yang Tidak Layak Jual Dijadikan Pakan Ternak Dan Terbukti Ia Bisa Membangun Usaha Tersebut Dari Nol Hingga Mampu Mempekerjakan Puluhan Orang Warga Desa Untuk Mengelola Usahanya Bahkan Beromset Hingga Puluhan Juta Rupiah Perbulannya Jadi Kita Terinspirasi Sama Orang Tua Kita Karena Kita Dari Kecil Sudah Diajari Terkait Masalah Berwira Usaha Jadi Usaha Kita Dari Awal Memang Tidak Langsung Besar Seperti Ini Kita Juga Kemarin Berintis Dari Rekan Kita Ada Di Banyuwangi Terkait Pengolahan Temung Tulang Ikan Menjadi Pelet Jadi Saya Terinspirasi Dari Mereka Kenapa Mereka Bisa Kita Tidak Bisa Disini Jadi Saya Selaku Tokoh Muda Yang Memang Bergiat Di Dunia Usaha Saya Sangat Gelut Di Usaha Ini Karena Yang Pertama Tujuan Kita Untuk Memberikan Dampak Kepada Masyarakat Sekeliling Jadi Salah Satu Yang Kita Dapatkan Adalah Bagaimana Cara Mengurangi Pengangguran Dan Membantu Pemerintah Dalam Menyerap Tentang Kerja Mengurangi Angka Pengangguran Dapat Dilakukan Oleh Siapa Saja Yang Mau Belajar Untuk Berwira Usaha Karena Jika Usaha Dilakukan Dengan Sungguh Sungguh Dan Setia Pada Setia Prosesnya Maka Bukan Tidak Mungkin Akan Banyak Lahir Wira Usaha Di Indonesia Sekalipun Tempat Yang Berada Di Desa Tanaman Jagung Masih Mendominasi Dalam Penggunaan Lahan Di Kabupaten Yang Membuktikan Bahwa Sektor Pertanian Memang Menjadi Penggerak Utama Perekonomian Sekaligus Sumber Mata Pencarian Utama Sebagian Besar Masyarakat Di Kabupaten Tapanuli Utara Saat Ini Komoditas Jagung Menjadi Salah Satu Komoditas Utama Pertanian Yang Dihasilkan Di Kabupaten Taput Hasil Pengamatan Kerangka Sample Area Menunjukkan Proyeksi Produksi Jagung Di Tahun 2023 Mencapai 136.599 Ton Dan Dengan Luas Selahan 24.392 Hektare Sebagai Salah Satu Daerah Penghasil Jagung Di Provinsi Sumatera Utara Pada 2024 Yang Ditagetkan Memproduksi Jagung Meningkat Mencapai 140.000 Dengan Luas Areal 24.500 Hektare Yang Seiring Membaiknya Harga Jagung Di Tingkat Petani Berdasarkan Data Dari Dinas Pertanian Taput Harga Jagung Hingga Saat Ini Sangat Tergolong Menguntungkan Petani Yang Diperkirakan Produksi Luas Areal Pertanian Jagung Di Tingkat Petani Akan Meningkat Pada Tahun 2024 Melalui Program Bantuan Kepada Petani Dan Gapok Tang Sebagai Upaya Meningkatkan Produksi Padi Dan Jagung Terus Digalakkan Untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan Dan Meningkatkan Kesejahteraan Petani Menurut Koordinator PPL Kecamatan Tarutung Pada Tahun 2024 Produksi Tanaman Jagung Dari Tahun Ketahun Mengalami Tren Peningkatan Selain Harga Jagung Di Tingkat Petani Saat Ini Mencapai 4.500 Per Kilogram Jumlah Areal Produksi Jagung Berdasarkan Data Lapangan Kawasan Perkebunan Jagung Ditaput Bertambah Luas Memiliki Lahan Pertanian Jagung Kurang Lebih 24 Sampai 25 Ribu Hektare Hampir 1.400 Tom Per Musimnya Pemirsa Ratusan Siswa Sekolah Dasar Di Kota Binjai Mengikuti Kompetensi Pencaksilat Dalam Rangka Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Tahun 2024 Pelaksanaan Kompetensi Pencaksilat Tingkat Sekolah Dasar Ini Dilaksanakan Kependropo Di Lapangan Merdeka Binjai Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN Kategori Pencaksilat Jenjang Sekolah Dasar Dimulai Sejak hari Jumat Kemarin Dengan Peserta Siswa Sekolah Dasar Dari Lima Kecematan Yang Ada Di Kota Binjai Setelah Memperebutkan Maksud kami Selain Memperebutkan Tropi Dan Uang Pembinaan Dari Pemerintah Kota Binjai Para Pemenang Dalam Kompetisi Ini Akan Mewakili Kota Binjai Dalam Ajang O2SN Tingkat Provinsi Sumatera Utara Dengan Adanya Seni Beladiri Pencaksilat Masuk Dalam Salah Satu Ajang Pertandingan O2SN Para Siswa Diajak Mengenal Dan Memahami Pencaksilat Sebagai Budaya Indonesia Putra Dan Putri Bangsa Diajak Untuk Melestarikan Budaya Yang Diwariskan Oleh Nenek Moyang Pola Penilaian Penjurian Lomba Merujuk Pada Peraturan Yang Ditetapkan Oleh Ikatan Pencaksilat Indonesia Pada Jenjang Sekolah Dasar Pertandingan Hanya Langsung Masuk Pada Seni Beladiri Pencaksilat Dengan Menggunakan Alat Bantu Golok Setelah Itu Menggunakan Alat Bantu Toya Menghindari Kevakuman Kegiatan Cabang Olahraga Catur Di Kabupaten Toba Warga Menggelar Turnamen Catur Daling Daling Cess Klub Antardesa Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Acara Tersebut Berlangsung Di kantor Sekretariat Klub Catur Daling Daling Cess Klub Jalan Sisinga Manggaraja Kelurahan Pasar Laguboti Kabupaten Toba Ketua Panitia Pelaksana Turnamen Catur Daling Daling Cess Klub Hot Me Sinurat Mengatakan Minimnya Kegiatan Percasi Di Kabupaten Toba Menjadi Inisiasi Panitia Untuk Membangkitkan Kembali Percasi Toba Sekaligus Dalam Upaya Untuk Membentuk Kembali Kepengurusan Percasi Toba Yang Selama Ini Dianggap Vakum Hot Me Mengungkapkan Kevakuman Kepengurusan Percasi Toba Saat Ini Dikarenakan Kepengurusan Percasi Tingkat Provinsi Sejauh Ini Juga Belum Dilantik Yang Menjadi Kendala Pelantikan Kepengurusan Di Tingkat Daerah Kabupaten Toba Meski Turnamen Catur Daling Daling Cess Klub Ini Baru Pertama Kali Digelar Namun Telah Diikuti Sebanyak 46 Orang Atlet Catur Sekecamatan Lagu Boti Dengan Persyaratan Umur Minimal 21 Tahun Hot Me Berharap Turnamen Yang Digelar Perdana Hari Ini Dan Menjadi Pemacu Minat Dan Bakat Generasi Muda Sebagai Masyarakat Lagu Boti Melihat Bahwa Tocaturan Percasi Kayaknya Tidak Hidup Jadi Kami Memang Melayu Dan Kami Minta Dua Kepada Provinsi Sumatera Utara Agar Sesegera Dibuat Pelantikan Ketua Percasi Untuk Sumatera Utara Sehingga Ketua Percasi Di Kabupaten Toba Bisa Terlantik Terlantik Pemirsa Para Petani Salah Di Desa Periaria Kecematan Sibiru Biru Kabupaten Diri Serdang Mensiasati Kerjasama Dengan Perusahaan Agar Tanaman Salah Pondohnya Dapat Dipertahankan Dan saling Menguntungkan Baik Petani Maupun Perusahaan Awal Mula Tanaman Salah Pondoh Sampai Ke Kabupaten Diri Serdang Diberidayakan Di Kecamatan STM Hulu Kemudian Dikembangkan Lagi Ke Kecamatan STM Hilir Karena Banyaknya Petani Yang Berhasil Warga Kecamatan Sibiru Biru Juga Ikut Menanam Salah Pondoh Namun Beberapa Tahun Belakangan Harga Salah Pondoh Anjlok Di Pasaran Menyebabkan Sejumlah Petani Banyak Yang Merugi Dan Memotong Pohon Salah Serta Berhali Ke Tanaman Sawit Salah Seorang Petani Salah Pondoh Suyanti Biru Sinurait Mengatakan Tanaman Salah Berada Di Lahan Seluas Satu Setengah Hektare Tanaman Salah Sudah Dikerjasamakan Dengan Perusahaan Agar Semua Kebutuhan Perawatan Salah Hingga Dengan Sistem Permentasi Buah-buahan Maupun Kulit Yang Busuk Direndam Air Dan Dicampur Kotoran Kambing Kemudian Diendamkan Selama Satu Bulan Pupuk Permentasi Ini Cukup Efektif Membuat Buah Bertambah Besar Serta Buah Menjadi Renyah Untuk Harga Jual Satu Sudah Mulai Stabil Berkisar 5.000 Rupiah Per Kilogram Sementara Panen Dilakukan Setiap 10 Hari Sekali Para petani Berharap Harga Jual Salak Pondoh Dapat Stabil Dan Kerjasama Yang Dilakukan Para Pertani Selama Ini Dapat Menembus Pasar Ekspor Dalam Upaya Mendukung Program Pemerintah Pusat Pemerintah Desa Lumban Hualah Memberikan Bantuan Bibit Jagung Dan Racun Tikus Pemberian Bibit Jagung Dan Racun Tikus Tersebut Diserahkan Bupati Toba Pol Taksitorus Cara Simbolis Kepada 220 Kepala Keluarga Sebanyak 500 Gram Untuk Para Penerima Manfaat Dekan Desa Lumban Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Dalam Kesempatan Ini Pol Taksitorus Mengatakan Ini Merupakan Program Pemerintah Untuk Ketahanan Pangan Agar Kita Waspada Dengan Perubahan Iklim Dunia Yang Berdampak Membawa Ancaman Kelaparan Di Seluruh Dunia Pada Tahun 2025 Pol Taksitorus Juga Berharap Dengan Adanya Bantuan Bibit Jagung Dan Racun Tikus Ini Warga Desa Khusus Petani Semakin Giat Bertani Dapat Memanfaatkan Sebaik-baiknya Dan Tetap Menggalakkan Budaya Gotong Royong Misalnya Untuk Berburu Hama Tikus Sawah Sebelumnya Kepala Desa Lumban Huala Tagor Manurung Melaporkan Kondisi Sawah Di Desanya Adalah Tadah Hujan Yang Sesudah Panen Ditanami Jagung Dan Tanaman Palawijah Kemudian Program Ketahanan Pangan Pemberian Bibit Jagung Dan Racun Tikus Tersebut Bersumber Dari 20% Dana Desa Tahun Anggaran 2024 Bibit Ini Diberikan Kepada Masyarakat Yaitu Sebanyak 500 Kilogram Yang 500 Kilogram Ini Diberikan Kepada 220 Kepala Keluarga Ataupun Keluarga Menerima Manfaat Ini Dalaman Ini Ada Sebesar 2 Seberapa Kilogram Ataupun Kepala Penunda Sebelumnya Racin Tikus Telah Dibagikan Karena Masalah Hama Ini Selalu Ada Penundaan Dua Minggu Setiap Musim Tanam Karena Hama Tikus Namun Serangan Hama Tikus Telah Dapat Dikendalikan Termasuk Cara Manual Berburu Tikus Kemudian Ada Rehab Saluran Irigasi Pangan Lombu Yang Saat Ini Tengah Dikerjakan Pemirsa Informasi Menarik Dan Aktual Lain Yang Kami Hadirkan Untuk Anda Sesaat Lagi Tetaplah Bersama Kami Di Sumatera Utara Hari Ini Pemirsa Berikut Informasi Perakiran Cuaca Di Sejumlah Daerah Di Sumatera Utara Dari Badan Meteorologi Kinematologi Dan Geofisika Wilayah Satu Medan Berlaku Esok Hari Minggu 23 Juni 2024 Halo Sobat BMKG Kembali bersama Saya Ryo Prasetyo Perakirawan Balai Besar MKG Wilayah 1 Yang Yang akan Menyampaikan Perakirawan Cuaca Untuk Minggu 23 Juni 2024 Untuk Pagi Hingga Berpotensi Hujan Ringan Yang Terjadi Di Wilayah Karo Pematang Siantar Simalungun Samosir Toba Dan Sekitarnya Untuk Malam Hari Berpotensi Hujan Ringan Hingga Lebat Di Wilayah Sumatera Utara Dengan Potensi Hujan Lebat Terjadi Wilayah Karo Dairi Simalungun Pematang Siantar Toba Mandeling Natal Dan Sekitarnya Untuk Dini Hari Cerah Berawan Dan Berpotensi Hujan Ringan Hingga Sedang Di Wilayah Sumatera Utara Dengan Potensi Hujan Sedang Terjadi Di Padang Si Dempuan Tapan Nuri Selatan Mandeling Natal Dan Sekitarnya Suudara Berkisar 16 Hingga 31 Derajat Celcius Dan Kelembapan Udara 60 Hingga 98 Persen Angin Bertiup Dari Barat Daya Hingga Barat Laut Dengan Kecepatan 10 Hingga 30 20 Kilmata Perjam Titik Panas Hotspot Di Wilayah Sumatera Utara Pertanggal 21 Juni 2024 Tidak Ada Imbau Untuk Masyarakat Untuk Selalu Waspada Dengan Hujan Dengan Intensitas Sedang Hingga Lebat Di Wilayah Lereng Timur Dan Pantai Timur Sumatera Utara Yang Dapat Berpotensi Banjir Longsor Dan Bencana Hidometros Demikian Perekiran Cuaca Untuk Minggu Pemirsa Informasi Tadi Mengakhiri Perjumpaan Kita Di Sumatera Utara Hari Ini Mewakili Kerabat Kerja Yang Bertugas Saya Ahmad Rafiq Dan Saya Udran Derolin Kamu Siapkan Terima Kasih Atas Perhatian Anda TVRI Media Pemersatu Bangsa Sampai Jumpa Terima Tadi Terima kasih telah menonton